Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya akan melakukan perjalanan malam ke Telaga Dringo Banjar Negara semoga selamat sampai tujuan amin ya robbal amin sebelum berangkat kita pastikan matikan lampu dan juga mengunci pintu harus tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jalanan ini berangkat jam 12 malam yang lebih tujuannya agar pagi sudah sampai di Jawa Tengah pun rebus tegal ataupun kemalang ini kita keluar dari di depan kita ambil kanan ini suasana lewat tengah malam tetap ramai di kartai kota 24 jam ini adalah perempatan PGC kita ambil ke kanan lurus-terus di jalan ini my gen supaya kasi yang mengisi BBM kita masih lurus-terus di jalan my gen supaya ini perjalanan malam ini butuh stamina yang prima pastikan menjaga kondisi agar tidak ngantuk selama mengendarai kuda motor disini kita ambil kanan ke underpass walaupun memang kondisi kita benar-benar ngantuk perlahan perjalanan malam baiknya jangan dipaksakan lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu di SPBU ataupun masjid-masjid yang memang sedikit ramai ataupun ada orang di depan kita akan belok ke kanan ke jalur kali malam sepikun lewat tengah malam tetap kita tatui rambu-rambu lalu lintas rambu-rambu lurus-lalu jalur Kalimalang ini merupakan jalur alternatif untuk menuju kota-kota berikutnya yaitu Bukasi, Karawang, Subang, dan kota lain-lainnya di jalur Aventura dan Kalimalang ini jalur Kalimalang ini di musim mudik lebaran sangat padat sekali kita masih lurus-lurus mengikuti Jalan Kalimalang tekanan adalah kukur balik tekanan adalah kukur balik inilah kondisi lalu lintas di jalur Kalimalang ya inilah kondisi lalu lintas di jalur Kalimalang ya walaupun lewat tengah malam tidak sepi dengan pendaraan yang lalu lalang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di sebelah kanan ini adalah tol Bencapayu ini perempatan perempuan kreatif kalau dulu bisa lurus dari sini ke kondok beti kalau sekarang kalau kondok beti itu kita peterbalik di depan tapi jangan ke atas, sehingga atas itu adalah tol Bencapayu nah kalau ke kondok beti kita peterbaliknya di sini ambil kanan lalu belok kiri menuju kondok beti tetap santuy berkendara di jalur Kalimalang ini yang ke kiri ini kalau nggak salah tuh di range awit selesai 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 jalur Kalimalang ini memang jalur yang rame ya salah satu alternatif yang boleh merame ini adalah perjalanan tanggal 20 Mei karena udah masuk di hari Sabtu ya tetap santu berkendara tetap pasuhi rambu-rambu lalu lintas kenapa saya ambil jalan malam ini karena satu menghindari macet dan juga panas selama di perjalanan bukan berarti kita jalan malam jalanan lengang lantas kita kebut kebutan tujuannya bukan itu ini adalah pasar sumber artai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau dalam malam itu ya seperti inilah akan kita untuk kebut tapi ya bisa menyesuaikan lebih kita tidak panas dan juga terhindar dari kemacetan selamat menikmati 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 Hai karena yang demi keselamatan juga intinya tetap fokus berpendara bagi yang nonton mungkin karena ini durasi panjang ya akan terlihat bete atau bosan untuk melihatnya tapi ini sengaja saya bikin video panjang mungkin sekitar 20 menitan lah 20 menitan dan tentunya akan saya kat videonya hingga ke terempatan small metropolitan lokasi sembari mengirit baterai dari action camp ini agar bisa mengambil spot di jalanan berikutnya yang mungkin di perjalanan berikutnya atau pengambilan video berikutnya sudah di kota lain setelahnya tetap pantengin aja lihat setiap setahu menjadi gambaran selamat menikmati mungkin untuk videonya di part pertama ini akan saya cukupkan sampai disini karena ya satu terlalu panjang juga agar tidak bosan menonton makanya saya cukupkan sampai dulu disini jangan lupa tonton di part kedua atau di perjalanan kedua tetap dan tetap dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan memberikan tontonan yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh